Akhir limur sekolah dapat dimanfaatkan dengan bermain tubing di aliran sungai yang memacu adrenalin. Selain murah, wisata ini dapat melatih keberanian anak serta mengajak anak mencintai alam. Susur sungai dengan ban karet bekas atau yang dikenal dengan permanent driver tubing kini mulai dikenal di Sukabumi. Dengan memanfaatkan aliran sungai Cigunung yang berada di Kelurahan Dayuh Luhur, Kecamatan Warung Doyong, Kota Sukabumi, menyusuri sungai dengan menggunakan ban karet bekas ternyata memacu adrenalin. Jaram-jaram yang deras serta banyaknya bebatuan membuat permainan ini semakin menantang. Namun tak usah khawatir karena permainan ini aman bagi anak-anak karena mendapat pendampingan dari para pemandu. Memanfaatkan sumber daya sungai, itu kan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya sungai, kemudian kita manfaatkan dan tujuan airnya juga kita lestarikan. Jadi tidak hanya wisata, rumah saja tetapi ada perserian lingkungannya. Sejumlah pengunjung merasa ketagihan dengan permainan ini. Meski cukup aman, namun helm serta pelampung harus tetap digunakan untuk menjaga keselamatan selama menyusuri derasnya air sungai. Saya tadi sempat jatuh, untungnya saya pakai pelampung, tapi seru banyak-banyakan. Sudah sering main yang gini sudah sering belum? Belum. Ini yang pertama kali? Iya. Ketagihan gak mau lagi gak? Mau, saya sampai mau jatuh. Kenapa? Harusnya gede. Harusnya gede. Ini sudah sering main yang gini atau? Belum. Iya. Belum pertama. Pertama kali. Sama siapa mainnya di sini? Sama... Seru ya? Seru. Banyaknya jeram membuat pengunjung harus tetap puas pada karena ban yang Anda gunakan bisa terbalik. Di saat musim libur sekolah ini, river tabbing rame dikunjungi wisatawan. Setiap pengunjung hanya dikenakan tarif 20 ribu rupiah dengan jarak tempuh 300 meter. Baji Aprianto melaporkan untuk NET.